semangat pagi teman-teman kali ini saya akan berbagi tentang sebuah tips yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman ya oke lanjut aja disini tipsnya yaitu membedakan sebuah regulator atau kiprok kiprok motor disini perbedaan pinnya pin hijau dengan pin hitam fungsi dari regulator sendiri kiprok itu sendiri yaitu merubah arus ya arus AC menjadi DC dan sebagai tahanan ya tahanan arus AC jadi seandainya kiprok ini rusak ataupun salah pemasangan maka akan terjadi kerusakan pada sistem kelistrikan kayak seperti baterainya baterainya cepat rusak ya cepat sewak atau boklem-boklem motor sendiri itu pun juga cepat putus ya oke disini seumpama timbul pertanyaan apa bisa sih pin hijau dipakaiin ke pin hitam ini hijau sama hitam ini sangat bisa ya kalau kita tahu jalurnya jalur si kiprok sebenarnya secara fungsi itu sama aja yang membedakan hanya pinnya hanya jalurnya seperti itu semuanya bisa dipakai kalau semuanya hitam dijadikan biru seperti ini itu pun juga bisa sangat bisa asalkan kita tahu jalurnya tidak salah pemasangan jalurnya oke disini saya sudah membikinkan sebuah jalur jalur pin masing-masing kiprok nih ya jangan salah pasang ya posisinya disini masih banyak kesalahan pemasangan atau waktu penggantian harus mesti harus kiprok pin hijau sebenarnya tidak mesti ya kalau semuanya tidak ada stok barang kita bisa menggunakan pin hitam yang jelas kita tahu alur atau jalurnya jalur si pin itu sendiri oke disini sebuah skema ini teman-teman boleh di save ini masing-masing pin seperti itu sudah posisinya ini boleh-boleh teman save ini posisinya pin hitam dengan pin biru ini masing-masing jalurnya jangan sampai salah teman-teman maka kalau kesalahan sedikit salah jalur maka fungsi dari kiprok itu pun tidak akan berfungsi akibatnya akan berakibat fatal fatal dari kelistrikan itu sendiri oke teman-teman mungkin cukup sekian tutorial dari saya semoga tutorial singkat ini dapat bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih